CEO Ripple Brad Garlinghouse menyatakan keyakinannya akan kemenangan industri kripto atas Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC suatu saat nanti. Dalam sebuah video yang baru dirilis, Garlinghouse menekankan bahwa teknologi yang unggul selalu menang dalam jangka panjang. Menurut Garlinghouse, upaya SEC untuk membatasi aktivitas kripto pada akhirnya akan gagal. Dia menunjukkan bahwa tindakan SEC terhadap kripto tidak sebanding dengan pertumbuhan berkelanjutan industri ini selama beberapa dekade. Garlinghouse juga menyatakan optimismenya mengenai masa depan kripto, memprediksi bahwa perkembangan saat ini akan tampak tidak berarti dibandingkan dengan kemajuan industri 20 tahun ke depan. Dia memperkirakan bahwa pasar kripto akan bernilai triliunan dolar di masa depan, menekankan potensinya untuk merevolusi transaksi dengan mengurangi gesekan dan biaya. Pertempuran terus-menerus SEC dengan industri kripto tetap menjadi masalah yang mencolok dalam sektor ini. Perselisihan hukum komisi dengan Ripple hanya satu dari beberapa gugatan dan upaya regulasi yang sedang dikejar. Meskipun beberapa orang percaya bahwa perselisihan hukum antara SEC dan Ripple sedang mendekati titik akhir, Garlinghouse tetap berpendapat bahwa terlepas dari hasilnya, industri kripto pada akhirnya akan mengatasi tantangan dan berkembang. Selain Ripple, SEC juga terlibat dalam perselisihan dengan entitas kripto lainnya, termasuk bursa besar seperti Binance, Coinbase, dan Kraken. Baru-baru ini, Kraken mengajukan Moshi untuk menolak kasus SEC terhadapnya, dengan mengacu pada kekurangan dalam pengajuan komisi. Jadi seperti itu adet kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.